Halo pemirsa youtube, masih bersama kami di saluran kesayangan anda yaitu tutorial gorden. Ya, ini adalah kain yang saya buat dengan ukuran yang sudah ada. Oke, perhatikanlah. Kine Master bersama tutorial gorden. Tujuan saya membuat tutorial gorden ini, bagi anda yang ingin belajar membuat gorden, untuk pemula khususnya, bisa membuat gorden gelombang yang cantik. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk anda. Kemudian, harapan saya untuk anda, tolong bagikan saluran youtube ini ke negara anda, dimanapun anda berada. Iya, baik anda berada di dalam negeri, ataupun luar negeri, tolong bagikan video ini. Oke, semoga anda sehat selalu. Bersama saya, tutorial gorden akan membuat tanda bagian kiri dan bagian kanan, yaitu 10 cm dan beri jarak 3 cm. Kemudian, lihatlah. Lipat bagian bawah. Ikuti cara saya menjahitnya. Oke, kemudian, lihatlah. Bagian kanan saya akan melipatnya. Berawal dari yang paling kanan bagian bawah. Oke, perhatikan tangan saya untuk anda. Lipatan ini adalah 10 cm bagian awal, kemudian 3 cm, 10 cm, 3 cm, 10 cm, 3 cm, 3 cm, oke. 10 cm, lipatan awal, kemudian beri jarak adalah 3 cm, seperti yang anda lihat. Perhatikan tangan saya untuk anda. Semoga tutorial gorden ini bermanfaat bagi anda yang ingin belajar membuat gorden. Bagian kiri, saya akan membuatnya seperti bagian kanan. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk anda. 10 cm, lipat saja. Kemudian, 10 cm, lipat saja. Jarak antara 10 cm itu adalah 3 cm. Lipat lagi, 10 cm, beri jarak 3 cm. Lipat lagi, 10 cm, beri jarak 3 cm. Lipat lagi, 10 cm, beri jarak 3 cm. Beri jarak 3 cm. Begitulah seterusnya. Oke. Setelah itu, bagian kiri dan bagian kanan sudah dipasang. Kemudian, rapikan saja. Ini adalah gelombang gorden. Bagian ini, anda bisa menjahitnya sesuai tutorial yang sudah ada. Oke, terima kasih. Salam tutorial gorden. Please share.